musik 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 ada yang tau terap atau ulat kayu pohon sengon hmmm itu bisa dimasak loh gimana cara nyarinya nanti kita kasih tau musik 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 Bu, ini kita sekarang mau masak apa nih? Terap kuah kuning Terap kuah kuning Bu, ini saya batuin Bu, biar saya saja yang marut ya Sementara saya marut, Bu Mariana menyiapkan bumbunya Semangat ya Bu, ngulek bumbunya Marutnya lebih dipercepat ah, biar masakan lebih cepat mateng Kan baru minta tolong ini direbusin dulu ya Oh, oke Bisa ya marut kuatannya Oh gitu Bukan hanya terapnya saja nih yang jadi isian kuah kuningnya Ternyata ada sayurannya juga Daun singkong Pakai garam mas Ya Pakai garam Oh, ini dikasihkan? Iya, ini garamnya Biar apa Bu dikasihkan? Biar cepat lemas Oh, berarti bisa 10 menit mateng? Iya Selain mempercepat proses pematangan Garam juga memberi rasa gurih pada daun singkong Dan semua Ini tulur Jadi, si terap ini Kita istilahnya digongso dulu Tanpa minyak Terap atau ulat kayu sengon Terap atau ulat kayu sengon merupakan makanan pada masa-masa perjajahan Di masa itu, makanan sangat sulit didapat Masyarakat Tregalek, khususnya daerah dokok Menjadikan terap sebagai salah satu menu alternatif makanan untuk mengisi perut Tuh, aroma udah keluar nih Bu, abis ini terus siapain nih Bu? Ini bumbunya digongso Oh, digongso dulu? Iya Akhirnya mulai masak nih lor Wah, sik Saya panaskan minyak dalam wajan dulu ya Lalu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Setelah bumbu harum Masukkan bahan utamanya nih Terap Wuh, mantap Masak lagi hingga bumbu menyerap dan terap matang Setelah itu, masukkan santan Wih, enak nih sepertinya Dan akhirnya, si terang pun dengan gembira berenang di santan yang gurih Mantap Terakhir, masukkan lor daun singkongnya yang tadi sudah direbus Wah, ini bener-bener masakannya lengkap banget Ada proteinnya, ada seratnya Jangan lupa juga nih tambahkan daun salam, cabai merah dan juga garam Wih, sudah dipastikan rasanya enak lor Tinggal tunggu bumbu benar-benar menyerap dan masakan matang saja nih lor Ssss, jangan bilang-bilang ya lor Saya mau nyecip duluan Lor, ternyata enak Gak sabar nih bentar lagi matang Akhirnya, terap kuah kuning matang dan siap dinikmati Oke tulur, ini dia saatnya dinantikan Kita mau makan ini Terap kuah kuning Dari warnanya sudah menarik Ponggobu, makan yang banyak Pas banget, pakai nasi diul Nasi kesukaan warga tergala Tadi sudah kita sangrai Itu teksturnya sudah keras Tapi dalamnya tetap lembut Ada crispy-nya Dan dia itu lumar di mulut Keren Wih, pokoknya Wih, naktenan ini Terap kuah bumbu kuning Pada masa penjajahan Terap hanya diulah dengan cara dibakar Tapi gini Di daerah dongko Terap sudah diulah menjadi berbagai jenis makanan Oh iya lor Kan kita belum kenalan yoh Nama saya Septa Asal Trenggale Mas, tolong! Wih, suara apa tuh? Kok kayak ada suara wanita teriak? Terima kasih Nyabung! Mas! Tidak! Tidak! Oh ini Boleh gitu loh Kondi ya Wah, masih Mas! Sampai yang cari? Iya Buat apa? Buat dimakan itu enak Enak? Bisa dimakan? Bisa itu Wah, kalau enak kamu mau mas Aku bantu cari dong Oke 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 Wah Bisa dimakan Wah Pas ini Pas Abis lari-larian Nyelamatin sengayu-ayu Dapat rezeki bahan makanan Cocok iki Ayo pak Saya bantu Wih Wakil mas Wih Ini apa namanya ini? Ini ulat terap Di desa Prengapus Di desa Prengapus memang masih banyak banget pohon sengonnya Jadi Masih gampang lor Kalau mau cari terap Yang mana mas? Ini Apa bisa dipangan ya? Ulat kayu atau yang lebih dikenal dengan terap ini Biasanya tinggal di bawah kulit pohon sengon Biasanya Jika ada ulat ini Kayu sengon dari pohon sengon ini Sudah tidak dapat digunakan lagi lor Batang pohonnya akan menjadi kropos dan mati Untuk petani sengon Ulat ini termasuk hama yang sulit dihilangkan Hmm Saya rasa sudah cukup nih lor Wah Ternyata terapnya dikeluarkan isinya toh Oke bu Saya kerjakan Sementara saya membersihkan terap Ibu menghaluskan bumbu botoknya Yang terdiri dari bawang merah Bawang putih Dan teman-temannya Ini sekarang mau diapain nih? Cuci dulu baru digoreng Sekarang makan Oh dicuci Oke bu Saya akan cuci bersih Biar nanti makannya lebih nikmat Lor Emang ada lagi Olahan dari ulat pohon sengon? Kayak apa ya? Hei Rasanya enak gak? Mau tau? Ikutin saya terus ya lor Ganti Lah terus Itu apa lagi yoh? Menaruh sesaji Di depan rumah Hmm Kira-kira Mau apa yoh lor? Cek toh lor Penasaran toh? Makan nih Tetep di jejak Anak negeri yoh Penasaran Sebelum diolah menjadi botok Terap digoreng terlebih dahulu Agar aromanya keluar dan lebih cepat matang Saat digobos menjadi botok Wih Belum dikasih bumbu saja Harumnya terap yang digoreng Suka membuat selera makan bertambah Makin gak sabar lor Oke bu, terap goreng setengah matangnya sudah siap Sekarang apa lagi nih bu? Masukkan bumbu ke dalam kelapa yang telah diparut Lalu daun kemangi Agar botok semakin seger rasa Tidak lupa juga tambahkan irisan tahu Dan juga terap yang telah digoreng Aduk terus lor hingga sampai rata Setelah itu Bungkus botok menggunakan daun pisang Lalu kukus ke dalam dandang Hingga matang Nah, mudah kan cara membuatnya Agirnya Botok terap siap dinikmati Nah, dulur Ini sudah matang kita masaknya Wah, sajianya lihat Wah, menarik banget Wah, pasti rasanya lozzuk Enak, polo Ayo bu, mas, mbak Yu Jangan malu-malu Makan yang banyak, yoh Wih, gak nyangka lo ternyata Hmm, enak lor Terap di buat botok Memang selera orang pada zaman dahulu Gak pernah salah lor Gurih Gurih, gurih, gurih Ini karena beda dari sajian yang kuah kuning Ini digoreng dulu Jadi Hmm Arminya lebih keluar Kayak gitu Walau hama Ulat sengon atau terap Ternyata memiliki isan gudang manfaat loh Nih, kita kasih tau ya Di antaranya Dapat mengurangi gejala depresi Antioksidan Menjaga kulit agar tetap sehat Dan juga obat tidur Wah Bisa pulas nih Nanti malam tidurnya Walau untuk sebagian orang menjadi petaka Tapi Ciptaan Tuhan Selalu ada manfaatnya Dan Mempunyai nilai positifnya Tergantung Dari mana Kita melihatnya yoh lor Ayo lor Sebagai anak muda Kita harus bisa meneruskan budaya sendiri lor Tuhan Tuhan Sudah 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 Mbak Mbak kemana? Mbak Mau bantu masak Ikut 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 Benar Masak Masak Enak Oke tulur Hari ini saya di desa Tuhan dong kau Mau ada persiapan ini upacara adat Namanya Ngitung Batu Nah Salah satu makanan wajib yang harus ada di acara ini Adalah botok Isi botoknya Sangat sederhana Hanya berisi ikan asin teri Dan juga tempe Yang Menurut ibu Sudah ada Dari zaman nenek moyang Oke Ini ibu Saya bisa bantu apa ini? Ini mau ulek-ulek boleh? Ulek-ulek? Boleh Apa aja nih yang perlu di ulek nih? Kalau cuma ulek Gampang banget bu Cabai Bawang putih Bawang merah Dan garam Akan halus dalam sekejap nih bu Hahaha Selagi saya menghaluskan bumbu Ibu menyiapkan bahan campuran botoknya Nah Mbaknya Memarut kelapa Sebagai bahan utama Pembuatan botok Kita mau buat tujuh bungkus menur Menurut ibu Aturan jumlahnya harus ganjil Ganti kerjaan menur Nah Setelah siap semua bahannya Sekarang tinggal mencampurkan Semua bahan ini Plus bumbu yang telah dihaluskan Baru sederhana Isian botok memiliki artian lolur Isian botok yang terdiri dari kelapa dan tempe Merupakan hasil dari bumi Sedangkan teri Dari laut Jadi yang dimakan Semua dari bumi dan di laut Harus terpacu menjadi satu Untuk keperluan kehidupan manusia Jadi dulur Hitung batu itu ternyata Upacara adat yang Menghitung jumlah keluarga Jadi nanti ada takir-takir itu Disesuaikan sama jumlah keluarga disini Tapi yang ini Ini untuk makan besarnya Terakhir kelapanya nih Nur Dicampurkan jadi satu Dicampur semua nih Bu Ini bisa dicupi gak ini? Bisa Oh iya Coba Bisa boleh Boleh Coba Boleh enak ya? Iya Enak ya? Wah sebelum dimasak aja Rasanya sudah enak Gimana kau sudah matang Ayo Bu segera dimasak Nah dulur Ini yang namanya bodok Dibungkus daun pisang Oke sudah terus Ini sudah selesai Ini tolong dikukus di belakang Oke siap Berangkat Wih sekarang tinggal nunggu matang saja lor Sambil menunggu bodok matang Saya penasaran nih Mbak-mbak yang cantik ini Lagi buat apa yuk? Mbak Ini kita udah mau nopo Mbak takir Takir Oke 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 Saya bantu yuk mbak Saya salut banget sama semangat Mbak kakak beradik ini Walaupun sudah sepuh Tapi masih mau membantu Dan terlibat dalam persiapan upacara Ngitung batih Nah ini namanya Janur Dari daun kelapa muda Ini mau nanti bikin tali Sama Mbak Burjonggo Oke Mbak Burjonggo Wah ternyata gak sembarang orang nih Yang bisa buat takir pelontang Kita tunggu mbaknya dulu aja Nah ini dia Mbak Burjonggo Jadi ini ya Jadi ini ya takir itu ada 4 tali Dari masing-masing sisi Itu mengacu pada percayaan Jawa Papat keblat limu pacar Nah ini menarik banget ini Ternyata filosofis banget mbak Wah gak perlu waktu lama nih Takir pelontang langsung jadi Jika diartikan takir pelontang mempunyai makna Takir adalah wadah dan pelontang bisa diarekan macam-macam Jadi artinya wadah yang dapat diisi oleh berbagai macam-macam isian Oh jadi inilah dulu namanya takir pelontang Yang akan nanti diisi sama nasi sama lauk pauk Biji-biji yang ngomongin ngembang ya Setelah diberi isian takir pelontang ini akan digantung di depan rumah Yang bertujuan untuk menolak bala Selain takir pelontang ada lagi nih lor Yang mau dibuat sama si mbah Namanya panjang wilang Wah yang ini ternyata lebih sulit lor Tapi di tangan si mbah semua terlihat mudah yuk Lihat tuh sambil ngobrol dengan mudahnya tangan beliau Merakit panjang wilang tanpa kesulitan Oh iya lor Gak semua orang bisa bikin panjang wilang lor Nah sudah jadi itu lor Ini dia namanya panjang wilang Wow menarik banget Kayak keranjang bener-bener keranjang ini Jadi nanti di dalamnya ada buat dikasih cok bakal Ini nanti bakal dikasih di sebelah kiri Gaburo Dan yang takir pelontang akan ditaruh sebelah kanan Seperti Dambi Keren banget Akhirnya tinggal dijadikan satu dengan makanan lainnya Untuk acara ngitung batih Ada juga nih ingkong ayam Yang biasanya dijadikan satu dengan nasi Yang biasa disebut segosuci ulam sari Atau segorosul Ini bermakna Bahwa kita memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad Agar acara ini diberi safahat Dan pada waktu membuat acara yang sakral Diberi pelajaran lor Sudah jadi semua nih lor Tinggal ditata dan disiapkan Untuk proses acara ngitung batih Pak Ini nih 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 Oh iya Satu lagi lor Dan wajib ada Isian dari panjang wilang Nah tulur Ini tadi yang dinamakan cok bakal Ini yang bakal nanti dimasukkan ke panjang wilangnya Ini salah satu syarat yang gak boleh terlupakan Kalau kita mengelar ngitung batih Isian dari panjang wilang ini Ada bumbu masa Bawang merah Bawang putih Keluak Kemiri Selain itu Juga ada bunga kenanga Tembakau Badek atau colon gula Telur ayam Dan gantal Yang dibuat dari daun sirih Isian terdiri dari 21 macam bahan Wah banyak ya lor Nah sekarang sudah benar-benar lengkap nih lor Bahan untuk proses upacara Ngitung batih Setelah semua berkumpul Dan persiapan selesai Maka acara ngitung batih pun dimulai Arti dari ngitung batih ialah Menghitung anggota keluarga Upacara adat ini Dikenar sebagai representasi Kepedulian terhadap anggota keluarga Sekaligus Doa agar terselamatkan Dari marah bahaya Biasanya upacara adat ini Dikelar rutin Setiap awal bulan suruh Dalam penanggalan jawa Atau Bulan muharam Dalam penanggalan bijiria Walau dilakukan dalam skala keluarga saja Namun tidak mengurangi kesakralan dan kekusuhan acara ini lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Sudah selesai Alka belakang doa-doanya Ucup-ucupnya sudah selesai Ini artinya kita segera Makan Sani kik Makan kik Makan kik Mari kita makan Mari kita makan Ayo Manggol-manggol Manggol-manggol Nah ini dia lor Yang saya tunggu-tunggu Sudah gak kuat di perutnya Nah anggodaan Haru masakannya dari tadi Sebenarnya Intin dari acara ini ialah Silaturahmi anggota keluarga Dan saling menduakan Keselamatan sesama Anggota keluarga yang lain Ada satu proses lagi nih lor Habis selesai makan Ayo Ada yang tahu gak Oke Nah Dulur Ini sekarang kita mau masang depan kapuro Sebagai bentuk Prosesi Garing hitup Manggol Ini dia Salah satu inti Dari proses Ngitung batik Dengan menaruh Takir pelonrang Di sisi kanan depan rumah Dan panjang milang Di sisi sebelah Kiri rumah Sudah selesai Ini upacara semua Sudah selesai berarti Sudah 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 Itu untuk Balak tulang Ini untuk Pasjian Bumi yang Di Oh Oke Nah dulur Ini udah selesai Acara kita Untuk Ngitung batik Prosesi sampai Ini Yang disana tadi Ini untuk Tolak balak Artinya menghindarkan Bencana Yang ini untuk Paksesen atau Saksi bahwa Kita sudah menghormati Bumi Bumi dan sebagainya Lur Di daerahmu Masih banyak Jangkrik Enggak? Biasanya diapain? Kalau di daerahku Lur Jadi lauk Untuk makan Lur Raper coyo Jangkrik Iso dipangan Penasaran Toh lor Sik Yo Habis yang mau Lewat dulu Yo lor Lur Penasaran toh Aku mau masak apa Ayo lor Ikuti aku dulu Yo Cari bahan Untuk masaknya Wah Ya Memang semut kriyo Jalan-jalan di tengah sawah Sambil menikmati Hidionya alam sekitar Memang juara deh Tanah kelahiran saya ini Jangkrik Wuh Jangkrik Wuh 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 Jangkrik Wuh 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 Hah Ini serius Jangkriknya dipangan Hmm Saya juga mau coba ah Nah Dulur Ini sekarang kita lagi nyari jangkrik ini Untuk nanti dolan jadi makanan Kata anak-anak sih enak Tapi saya belum nyoba Tidak 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 Sudah ada jangkriknya Namanya masakannya apa mbak Jangkrik kuaf Jangkrik kuaf Jangkrik kuaf Wah ini lagi ngapain mbak Tiwul Oh ini bahan tiwul Oh jadi lor Ini ternyata bahan tiwul Ini mau diintil itu di apa mbak Dibikin bulet Ini apa sih mbak sebetulnya Atau mau gape Oh Oke lah mbak Tak intil dulu ya tiwulnya Jadi caranya gini nih lor Diputer-puter sampai tiwulnya Berbentuk bulat-bulat kecil Ini jangan dianggap remeh lor lor Kalau belum biasa Ini bakal jadi sulit banget Wah ini kerjasama yang baik Saya membentuk tiwul Dan mbak-mbaknya mengolah bubuk Untuk masak jangkrik Lor Buat informasi aja nih Tiwul ini terbuat dari ketela lor Caranya setelah ketela dikupas Terus dikeringkan Hingga benar-benar kering Lalu digileng hingga menjadi tepung Nah Untuk membuatnya menjadi tiwul Ini dicampur air Lalu dibentuk dengan cara diputar-putar Atau diintil Jangkrik kenggong Jangkrik kenggong Waning lirik Sepi uang Udah ah mbak Malu Oke Tiwul yang sudah berbentuk Kita kukus ya Biar jadi nasi Dan bisa kita nikmati Tiwulnya dibiarkan dulu nih lor Biar benar-benar menggumpal seperti nasi Saya bantu potong blimbingnya ya mbak Penasaran juga nih rasa blimbing yang jadi langganan buat masa ini Enak mbak Enak mbak Mbak mau Aku suapin Mbak mau Enak Ini bawa ke sana ya Oke Sudah matang nih mbak Saya angkat dulu ya Nah saatnya masak nih Wah Kaclop Yang pertama Bukan bumbu seperti biasanya lor Tapi jangkriknya dulu digoreng Agar nanti Saat disayur Sudah dalam kasian matang Oke Terima kasih Nah Baru nih lor Masukkan bumbu yang telah dihaluskan Kedalam minyak panas di penggorengan Dan tumis hingga harum Wah Mantap Ah Harumnya lor Luar biasa Wah Mantap Lalu Masukkan santan ke dalam wajan Masak hingga mendidih lor Terus Masukkan Bahan utamanya Jangkrik Yang tadi sudah digoreng Masukkan juga garam Biar makin josh rasanya Giliran berimbeng bulu Tomat sama cabai nih Yang masuk ke wajan Biar masakan makin Sawweger Terakhir Masukkan gula merah Agar masakan lebih gurih Tinggal diaduk aja nih lor Tunggu hingga bumbu Benar-benar meresap Dan matang Wih Harum masakannya Benar-benar membuka selera lor Bikin luka purple ini Akhirnya Jangkrik kuah asam Siap dihidangkan Dan tiwolnya Juga sudah siap nih Jadi pas banget Nah lor Ini waktunya kita Makan Nih Makan nih 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 Wah Maha unyus ternyata rasanya Pas banget dimakannya sama tiwol Dan ternyata Jangkrik memang sudah dikonsumsi dari biuru lor Hanya dikoreng saja Tapi sekarang Sudah banyak makanan yang berbahan jangkrik Kerasa dan teksturnya hampir sama dengan kerang lor Dan karena dimasak dengan gelimbing muluh Jadinya lebih sewangger Jangkrik juga kayak akan protein lor lor Jadi pas banget nih buat anak-anak kayak gini Dapat menambah kecerdasan anak Ayo yang lahap makannya Ternyata Apapun yang ada di sekitar kita Ternyata mempunyai banyak manfaat Hanya tinggal gimana kita Dapat pengolahnya saja Terima kasih